Di awal tahun 2023 ini, Action Adventure bakal didominasi sama film-film Super Hero Man, yang mana bakal ada tiga di antaranya ya. Tapi bukan berarti film Action Adventure awal tahun 2023 ini diisi oleh superhero semua gitu. Nyatanya filmnya juga bakal ada yang lebih seru ketimbang film Super Hero. Penasaran sama filmnya? Langsung aja ikutin gue di reviewan singkat 5 film Action Adventure terbaik di awal tahun 2023. List film pertama ini bakal ada satu film yang memang udah gue tunggu-tunggu dari kapan tau ya men. Yang mana bakal sangat seru banget dengan sebuah konsep film Adventure klasik yang mengasihkan dan juga tentu seru men. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves bakal mengisahkan pada seorang pencuri yang penuh dengan karismatik, merencanakan sebuah pencurian paling epik bersama dengan sekelompok petualang yang punya karakteristik yang berbeda-beda men. Namun tak semulus yang diharapkan mereka malah berhadapan dengan seorang musuh penyihir paling kejam yang juga sangat tak terduga. Oke, terkhusus kalian penyembah film-film epik langsung aja dah. Nggak usah banyak cincong buruan tonton film ini. Dungeons and Dragons versi tahun 2023 dalam seri pertamanya ini sangat-sangat seru banget men. Dari segi ceritanya, visualnya, skenario-nya, semua bakal penuh dengan hal-hal epik di dalamnya. Dan, mengapa film klasik yang kayak gini bisa laris kembali di pasar film Hollywood? Dan juga mengapa film klasik yang dibuat di beberapa tahun belakangan ini jarang ada yang bisa booming gitu? Kalau kalian pengen gue bahas tentang hal-hal tersebut, bisa komen aja di kolom komentar ya. Rencananya sih gue bakal bikin konten baru tentang seputar pertanyaan film-film di channel ini gitu. Jadi tujuannya biar bisa mendetail untuk nge-review film-film atau topik terkhusus gitu ya. Kalau kalian setuju, bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini. Back to the topic, faktor yang bikin film ini sangat terkenal tentu bukan karena film ini semata-mata cuma film klasik aja men. Tapi ini film adalah sebuah film remake dan juga adaptasi yang ceritanya sendiri udah turun-temurun dari versi gamenya ataupun filmnya ya. Jadi udah punya fanbase-nya tersendiri lah. Satu lagi, yang bikin film ini terasa hidup dan juga menawan tentu adalah para karakternya men. Yang punya latar belakang kompleks dengan sifat yang berbeda-beda. Jadi seakan-akan lebih unik gitu ya. Overall, Dungeons & Dragons Honor Among Thieves adalah sebuah film action-adventure fantasy epic yang gak bakal dilupain sama movie lovers men. Apalagi bikin mood booster juga dengan rating tingginya di 7,3 situs IMDb dan bisa ditonton di layanan stream Catchplay. Pecinta film superhero Marvel langsung aja merapat ke video ini. Yang mana di film kedua ini ada satu film Marvel terbaik sejak film Endgame yang epic lalu ya. Fives-nya tentu bakal sama ramainya dengan adventure yang juga sangat seru. Guardian of the Galaxy Volume 3 bakal menjadi film ketiga dari seris GOTG yang masih berfokus dari ceritanya Peter Quill dan juga para penjaga galaksi yang melanjutkan petualangan epic dari mereka. Selagi masih berduka atas kehilangan salah satu krunya yakni si Gamora, Peter kembali membentuk timnya untuk melindungi alam semesta sekali lagi men. Dan untuk yang terakhir kalinya gitu. Misi berbahaya ini menentukan takdir mereka dan juga keberlangsungan dari umat manusia. Seri GOTG ketiga ini bakal sangat berbeda banget men dari kedua film sebelumnya. Yang mana untuk seri ini bakal menjadi seri yang paling dark dari film Guardian of the Galaxy. Tapi yang paling penting lagi ini juga adalah seri penutup dari film GOTG yang memang udah mengudara lebih dari satu dekade ini men. Pastinya bakal penuh dengan kesedihan dari para fansnya ya. Ceritanya pun bakal sangat-sangat megah banget dan menjadi salah satu film dengan cerita terbaik yang pernah gue tonton di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa bukan ciri khasnya ya, kalau soundtracknya ini bakal gak menggelegar. Gue berani jamin men, di seri ketiga film GOTG ini juga bakal sangat keren banget dengan soundtracknya yang memang ekecing dan juga eargasm ya. Ditambah dengan efek visualnya yang sangat mantep banget membuat sebuah film penutup GOTG 3 ini, bisa gue bilang adalah film Marvel tersukses yang ditampilkan dengan sesuai ekspetasi untuk para fansnya nih. Good job banget sih ya. Cara keseluruhan Guardian of the Galaxy Vol. 3 adalah sebuah film masterpiece lagi dari Marvel. yang sangat memikat hati para penggemarnya gitu. Terbukti juga dari vote positifnya di 8,1 situs IMDB, tapi sayangnya ini film masih belum tersedia di Disney Plus Hostar ya. Adaptasi film Disney semakin menggila men di tahun 2023 ini, yang mana ada banyak banget adaptasi animasi dari Disney ke sebuah live action yang semuanya punya reputasi bagus di dunia gitu ya. Tapi, mengapa filmnya kok jadi gini ya? Peter Pan dan Wendy bakal mengikuti dari seorang gadis muda bernama Wendy yang takut meninggalkan rumah masa kecilnya. Namun segalanya mulai berubah saat sesosok anak laki-laki bernama Peter Pan datang menghiasi warna dalam hidupnya itu men. Petualangan pun tak terelakan di dunia penuh fantasi yang mengubah takdir dari mereka berdua. Jujur, gue bukan penggemar film-film Disney ya. Jangankan nonton film Peter Pan live action. Peter Pan versi animasinya pun gue cuma nonton, ya sekilas-sekilas aja gitu di TV ya. Cuma gue bisa bedain lah, mana film live action yang bagus dan mana yang jelek. Dan untuk film ini gue kategorikan di kata-kata yang kedua gue tadi ya. Kalau orang awam yang memang gak tau tentang film-film Disney, pasti udah ketipu men sama trailernya ya. Termasuk gue sendiri gitu. Yang mana memang trailernya sendiri bakal memflexing segudang visual effect yang keren dan juga dunia penuh fantasi yang sangat menarik banget gitu untuk ditonton. Tapi, nyatanya enggak men. Gue mungkin gak bisa mereview lebih detail lagi ya, soalnya takut digerbek sama fans-fans Disney gitu. Bisa kalian nilai sendirilah filmnya dengan menonton ini di rumah ya. Well, balik lagi ini adalah film untuk kalian penggemar film-film Disney ya. Gue sebenarnya gak mau masukin film ini, tapi karena judulnya film-film adventure, gue rasa wajib lah Peter Pan masuk juga ya. Untuk ratingnya sendiri ada di 4,4 situs IMDB dan filmnya bisa kalian tonton di Disney Plus Hostar. Kembali dalam film superhero lagi dan kali ini bukan dari pihak Marvelman, tapi ada di rivalnya yakni CDC Comics yang sedang banyak masalah ya. Tapi walau begitu, sequelnya ini masih tetap seru lah untuk ditonton ya. Sejaan Fury of the Gods mengisahkan kembali dari anugerah kekuatan dari para dewa yang kini Billy Batson dan juga saudara angkatnya menjalani kehidupan ganda sebagai remaja biasa dan pahlawan super dewasa. Tapi di sela-sela damainya tersebut, putri-putri dewa Atlas datang ke bumi men dengan memendam dendam dan haus akan kekuatan magis yang dicuri oleh Billy dan juga keluarganya itu. Terjebak dalam pertarungan epik, Billy pun sesegara mungkin harus menuntaskan masalahnya itu. Apabila dia gak nuntasin itu, dunia bakal hancur men. Bicara soal DC Comics, mungkin di beberapa tahun belakangan ini mereka sangat sibuk banget ya. Merenof jajaran staffnya yang mana rencananya DC bakal merombak abis-abisan proyeknya itu. Dan yang menjadi imbasnya adalah film Shazam ini men. Bagai trom mengambing di lautan, Shazam punya masa depan yang sangat suram banget men. Bukan karena kualitasnya memang semakin menburuk, tapi sayangnya Shazam gak terpilih masuk proyek DC baru yang bakal dipegang sama James Gunn. Hal itu membuat film Shazam hancur-hancuran men di sequelnya ini ya. Dari merekrut jajaran pemain yang susah, pengarapan film yang berkali-kali mundur, drama-drama gak penting sama Warner Bros pun masih diladenin gitu ya. Hal itulah yang membuat film Shazam Fury of the Gods ini menjadi salah satu film yang harus dikasih rasa iba ya dari para fansnya. Bagi gue sendiri, prequel Shazam ini gak jelek-jelek amat men. Tapi karena terimpit sama masalah internal yang gak penting, jadinya ya banyak yang gak tertarik gitu. Bisa kelihatan juga sih dari ratingnya yang cuma ada di 6,0 situs IMDB, tapi untungnya masih tertutupilah dari hasil tayang di Catchplay dan juga HBO. Terakhir yang jadi penutup di list film action-adventure terbaik di awal tahun 2023 ini, bakal ada satu lagi film dari Marvel yang menjadi seri terakhir dari eranya itu men. Dan cukup krusial juga dengan lain story-nya ya. Ant-Man and the Warps kuantumannya mengikuti dari cerita barunya Scott Lang yang bersama dengan keluarga Van Dyne yang kali ini terperangkap dalam alam kuantum yang sangat misterius men. Banyak gak tuh yang-nya ya? Sorry-sorry. Di sana mereka menghadapi makhluk-makhluk tak terduga dan terlibat dalam sebuah petualangan luar biasa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah sekian lama menanti, Ant-Man and the Warps kuantumannya akhirnya tiba men. Dengan sebuah persiapan yang matang dan juga cerita yang baru untuk film Marvel ke depannya gitu. Tapi, bukannya memberikan sebuah jembatan cerita yang bikin orang terhuk untuk mengikuti alurnya, melainkan Ant-Man seri terakhir dan juga menjadi seri penutup dari franchise-nya ini, ternyata punya ekspektasi yang ketinggian dari para fans-nya men. Masuk gue sendiri ya, yang menganggap filmnya bakal jadi wow, tapi nyatanya biasa aja gitu. Gue gak bilang jelek ya, cuma ya biasa aja gitu. Ceritanya bakal sangat luas banget visualnya yang ya kayak film-film Marvel beberapa tahun belakangan inilah. Dan para pemerannya yang sayang banget gak berkemistri layaknya seperti film sebelumnya. Membuat gue cukup agak kecewa men sama produksi dari Marvel di kala itu gitu ya, sebelum gue nonton Guardian of the Galaxy yang seru abis kemarin. Cuma, balik lagi ini film adalah film superhero, yang memang teruntuk buat yang nyantui aja gitu. Dan buat tontonan keluarga aja ya, jadi walaupun ini jembatan dari cerita alurnya si Marvel ini ke era yang baru, kalian jangan serius-serius amat ya sama si film Ant-Man-nya ini. Buat tontonan keluarga aja lah, buat biar bisa nyantui aja gitu ya di weekend ini. Overall, Ant-Man and the Wolf's Quantumania masih sangat layak banget buat kalian tonton, yang bakal penuh dengan adventure seru untuk ditonton bareng keluarga men. Filmnya sendiri punya rating 6,1 di situs IMDb, dan bisa kalian tonton di Disney Plus Hostar. Mungkin cuma itu aja sih, jajaran 5 film action-adventure terbaik di awal tahun 2023, yang mungkin bisa gue share untuk jadi rekomendasi film tontonan kalian di weekend ini. Like video ini jika kalian suka sama list filmnya, dan yang masih belum ada rekomendasi tontonan film, bisa subscribe dulu aja channelnya ya. By the way, sorry juga ya kalau gue ada salah-salah kata pada saat mereview filmnya ini. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat menonton and see you next film.